Tinggal kucuknya saja, tinggal kucuknya apa, baik. Air mata Sutama terus mengalir. Saat mengetahui, dua anggota keluarganya hilang pasca terjadinya erupsi Semeru pada hari Sabtu kemarin. Saat erupsi terjadi, anak Sutama berhasil menyelamatkan diri. Namun dua saudara Sutama, Abdul Rohman dan Sumardi, hingga kini belum diketahui keberadaannya. Menurut Sutama, saat kejadian, keduanya sedang melakukan aktivitas penambangan pasir, tak jauh dari rumahnya. Namun saat lahar Semeru mulai turun, keduanya dikabarkan tidak sempat meninggalkan lokasi. Tak hanya harus menunggu kabar pencarian kedua saudaranya yang hilang, Sutama pun harus memikirkan nasib salah satu anaknya yang mengalami luka parah dan mendapat perawatan di rumah sakit pasir Rian. Sutama telah melaporkan hilangnya dua anggota keluarganya ke pihak tim Sar dan berharap keduanya segera ditemukan. Ini selamat anaknya, tapi yang cari pasir itu besan dengan Rohman, Mardi dengan Rohman itu belum ketemu, belum diketahui di mana. Bu, ini sebelumnya rumah-rumah yang di sini nih, Bu? Ya ini rumah, bukan rumah jelas, rumah cantik. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi pada Sabtu lalu. Terjangan lahar Semeru membuat ratusan rumah yang berada di jalur aliran lahar Semeru rusak. Saat kejadian, banyak warga yang panik dan melarikan diri. Dan atas peristua ini, banyak warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga.